Intro Untuk pengetahuan Untuk pengetahuan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Putu, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Dewi Sartika, Jakarta Timur. Brigadir Putu, silakan dengan laporan Anda. Kita menjelang jam pulang perkantoran ataupun jam beraktivitas pada sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dan Pak Mirsa dapat kita lihat bersama arus lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Simpang Dewi Sartika, Jakarta Timur dari arah Cawang yang akan menuju ke Cililitan, sore hari ini terpantau ramai lancar. Sesekali terlihat perlambatan kecepatan kendaraan imbas antrian kendaraan dari arah Cililitan yang akan menuju ke Kalibata, dan juga perlambatan kecepatan kendaraan akibat angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di kawasan ini. Dan selanjutnya terlihat arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke Kalibata sore hari ini terpantau ramai, dan sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Terpantau adanya antrian kendaraan kurang lebih 100 meter kebelakang menjelang traffic light, dan selepasnya kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 20 hingga 30 km per jam. Ya Pak Mirsa memang di kawasan ini kerap kali mengalami kepadatan di jam-jam tertentu, termasuk pada saat jam berangkat ataupun jam pulang perkantoran. Namun sudah ada petugas kami dan juga petugas di SubdKI Jakarta yang berjaga untuk mengatur lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu diharapkan para pengendara tetap ikuti arahan petugas kami, demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya pemirsa arus lalu lintas terlihat sudah adanya peningkatan volume kendaraan dari Cililitan yang akan menuju ke Cawang. Adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, dan selepasnya kendaraan kembali dapat berjalan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Antisipasi akan kendaraan yang memutar balik dari arah Cawang di kawasan ini. Dan arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke Kalibata terpantau ramai. Pemirsa antisipasi akan antrian kendaraan yang akan menuju ke Cawang, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya demi terciptanya keamanan di jalan. Selanjutnya pemirsa saat ini arus kendaraan dari arah Kalibata yang akan menuju ke Cililitan juga sudah terpantau ramai. Selepas traffic light kendaraan kembali dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Selalu perhatikan marka jalan yang berlaku dan berhentilah di belakang garis top, serta tidak menggunakan trotoar sebagai jalur Anda agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan pemirsa dapat kami informasikan saat ini di kawasan Simpang Dewi Sartika, keadaan cuaca sudah mulai mendung. Antisipasi akan turunnya hujan dengan membawa jas hujan yang bukan jenis ponco untuk kendaraan roda 2 dan untuk kendaraan roda 4 pastikan wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Selanjutnya pemirsa bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS di 91119. Stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib. Salam presisi demikian, saya Brigadir Putu Fungke melaporkan langsung dari Simpang Dewi Sartika Jakarta Timur. Kita kembali ke Ratu Dianti di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putu atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, kali ini Presiden akan meninjau progres pembangunan dan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur, yaitu jalan tol Bandar Udara, rumah sakit, serta sekolah. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu 1 November 2023. Dalam kunjungannya, Presiden akan meninjau progres pembangunan dan melakukan groundbreaking terhadap sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah proyek pembangunan jalan tol yang nantinya akan menghubungkan kota Balikpapan dengan kawasan IKN. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol akan memangkas waktu tempuh dan mempercepat mobilitas orang dan barang. Konsep efisiensi dan konservasi energi. Jadi, urusan yang berkait dengan hijau, 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 itu selalu akan kita dengungkan untuk ibu kota kita Nusantara. Dan nantinya di tempat ini akan beroperasi rumah sakit yang ramah lingkungan, green building. 20 persen dari total luasan lahan akan dimanfaatkan sebagai area hijau, dilengkapi dengan healing garden, dengan sistem kelola taman untuk membantu percepatan kesembuhan pasien. Jadi, kalau pasien sakit di sini, lihat ke kanan hijau, lihat ke kiri hijau, ke depan hijau, keluar dari ruangan juga hijau, cepat sembuhnya. Dan saya minta agar nantinya rumah sakit mayapada hospital ini memberikan contoh rumah sakit yang betul-betul ramah lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mengefisienkan pemakaian energi dan air, memaksimalkan cahaya matahari, dan membangun sistem daur ulang air rimbah yang baik. Selain itu, Presiden juga melakukan groundbreaking Bandar Udara Ibu Kata Nusantara. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa bandara akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024 mendatang. Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara IKN ini memiliki luas 347 hektare, dengan runway 3.000 x 45 meter dan dapat melayani pesawat berbadan lebar. Ini penting. Dan juga dilengkapi dengan terminal seluas 7.350 meter persegi, sehingga penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik. Dan bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konektivitas semakin baik, dan juga semakin mudah dijangkau dari manapun. Saya yakin bandara IKN ini akan meningkatkan daya saing IKN, kompetitiveness, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pengembangan potensi di daerah dan mengakselerasi pembangunan IKN yang sedang kita proses. Selain pembangunan sarana transportasi, Presiden Joko Widodo juga melakukan groundbreaking untuk Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Mayapada yang mengusung Green Hospital untuk mendukung percepatan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Pertama Dunia yang mengusung konsep Forest City. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan groundbreaking untuk Nusantara Intercultural School. Sekolah internasional yang pertama yang akan didirikan di kota Nusantara. Kehadiran CIS di IKN menunjukkan keseriusan komitmen kita untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung Ibu Kota, termasuk menghadirkan lembaga pendidikan bertarap internasional yang berkualitas dunia. Dan saya harapkan CIS dengan reputasi dan rekam jejak yang panjang di bidang pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia di IKN, mempromosikan pendidikan global berkelas tinggi di Nusantara, dan memberikan pilihan pendidikan yang bermutu bagi warga IKN yang berasal dari berbagai daerah, berbagai negara, dan berbagai latar belakang. Di akhir kunjungannya, Presiden Joko Widodo bersama rombongan akan bermalam di kawasan IKN. Turut mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungannya, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Dalam keterangan pers, usai meninjau proyek jalan tol di IKN, Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait pengganti Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang akan memasuki masa pensiun. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa semua aparatur negara harus bersikap netral dan tidak berpihak. Kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Yang pertama beli ini kan buah kasat, kemudian menjadi kasat, tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis semuanya memenuhi semuanya. Jadi SAD baru ini siapa Pak? Di? SAD baru yang misalkan mengganti? Ya belum satu-satu. Ini kan memperoleh persetujuan dari DPR lebih dahulu, baru setelah ada persetujuan baru, kita berpikir kasat yang baru. Dan ini apa? Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netra. ASN semua harus netra, TNI semua harus netra, KORI semua harus netra. Oleh sebab itu, komindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi meskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.